Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Nah viewers, selesai masak 3 menu spesial sambil menunggu waktunya buka, saya sudah ditemani oleh Chef Emmanuel, Emmanuel Julio. Selaku Executive Chef dari The Dharma Wangsa Jakarta. Apa kabar Chef? Baik. Salaman dulu lah, Biar Abdul. Tadi sudah masak bareng Chef Reza sama Chef Indra, 3 menu spesial Ramadan yang ada di sini. Mungkin Chef bisa sharing ke viewers di rumah. Konsepnya itu apa sih? Kayaknya mega banget kalau viewers kelihatan di background-nya itu keren banget. Kayak lagi bukan di Jakarta ya, kayak lagi bener-bener di timur tengah. Itu konsepnya apa sebenarnya? Kalau konsepnya sebenarnya kita mau bikin seperti semua tamu kita itu adalah raja. Kayak Sheikh di timur tengah. Jadi mereka datang, mereka duduk seperti seorang Sheikh yang makan dengan makanan yang mewah, besar, banyak. Seperti itu konsepnya. Lebih memanjakan customer serasa jadi raja di timur tengah. Betul. Ada ontak di sini lagi. Salah satu konsep. Jadi bisa menaik ontak boleh di sini. Makanannya tapi nggak semua di timur tengah ya? Ada di Indonesia juga ya? Ya, memang karena demand kita kebetulan banyak yang lebih suka di Indonesia. Tapi tetap kita taruh makanan di timur tengah. Untuk sesuaikan dengan dekorasi dan semuanya ini. Untuk seatingnya juga viewers ada yang lesehan ya? Ya. Seperti alat di timur tengah banget. Ada juga yang duduk di table. Betul. Jadi bisa dibagi nanti. Viewers bisa pilih yang mana ya. Totalnya berapa kapasitas? Total ada 150 cover. Sampai akhir periode puasa udah penuh? Sejauh ini lumayan penuh ya. Lumayan ya. Karena kita juga baru hari ini start ya. Jadi untuk bikining orang mulai mulut ke mulut akan datang untuk. Tapi kan ini bukan tahun pertama ya bikining. Ya ini sebenarnya sebelum pandemi kita sudah bikin dan sempat epic di salah satu gedung sebelahnya. Nah terus pas pandemi kita coba stop dulu. Karena nggak boleh orang terlalu banyak yang di dalam indoor. Ya. Nah ini baru tahun ini kita mulai lagi dengan Ramadhan 10 ya. Di Dharmawangsa Jakarta. Jadi Ramadhan Itar ini mulai hari ini sampai tanggal berapa? Kita sampai selesai menubah. Benar-benar sampai ini ya? Sampai malam takbiran. Malam takbiran. Sampai malam takbiran. Jadi viewers siapkan waktu anda ini panjang banget. Tiap hari menu akan ganti atau tetap sama? Kita ada tiga rotasi. Jadi selama tiga hari itu berbeda. Tapi ada menu-menu yang andalan signature. Kita tidak bisa ubah. Seperti iga panggang madu. Itu yang dari saya masak? Ya betul. Terus ada lobster nanti ya. Kita lobster sebesar ini. Lobster dari Papua ya. Itu nanti isinya kita ada westernnya juga. Termidor ala Perancis. Menado. Bunaken style. Nanti juga ada yang kita bikin pedas. Jadi para viewer bisa menikmati lobster yang begitu besarnya. Dan mereka bisa. Dengan saus yang berbeda. Dengan saus yang berbeda. Setiap harinya berbeda. Nah Chef. Di The Dharma Bangsa ini sendiri kan punya outlet FB ya. Punya outlet FB. Itu namanya apa? Oke kita ada Jakarta Restoran. Nah Nusantara ini sebenarnya event room kita. Jadi ballroom kita sebenarnya. Nah kalau Jakarta Restoran sendiri. Konsepnya nanti akan berbeda dengan di sini. Ini lebih ke pasar malam. Lebih ke banyak hiruk pikuk. Nah dengan api di sana. Yang api langsung. Jadi ada kambing guling. Dibakar utuh langsung. Puter ya? Pelan-pelan diputer. Terus ada nasi goreng yang kita bikin. Yang sedikit bunyinya sedikit heboh. Kayak goreng tek tek gitu. Karena kalau makanan itu kan ada bunyian itu. Orang langsung nengok. Dia merasa mau coba sih. Penasaran. Terpanggil. Terpanggil gitu lah. Terus ada bau-bauan juga ya. Kita akan bakar sate bener-bener live ya. Satenya juga resipinya. Resipi kayak Madura. Bener-bener kita belajarin sendiri. Eksperimen sendiri semuanya. Jadi aromatiknya itu yang selalu mengundang tamu. Aduh enak banget. Apalagi lagi bulan puasa kan. Gangguan itu mulai muncul. Itu sama waktunya selama bulan puasa. Atau akan terus ada. Akan terus ada. Akan terus ada. Itu tapi konsep baru ya. Konsep baru. Di Jakarta. Luar biasa. Untuk lihat semua promo-promo itu. Bisa lihat di barat. Oke kita bisa lihat di instagramnya. The Dharma Wangsa. The Dharma Wangsa. Instagramnya. Itu semua disitu ada. What happening in Dharma Wangsa. Bisa tinggal di klik aja. What's on. Ya disitu. Ada. Di atasnya ada what's on. Oke. Thank you Chef. Terima kasih banyak. Chef Emmanuel. Sambil nunggu waktu. Bukan saya mau cari spot yang bagus. Kan ini semua. Bagus banget nih viewers saya. Mau nyari satu spot yang nyaman. Buat menikmati makanan tadi. Suri Masa. Terima kasih ya Chef. Oke. Viewers jangan kemana-mana tetap di Tourist Special. Nah viewers waktunya kita berbuka puasa. Di depan saya sudah tiga menu spesial. Yang tadi dibuat bareng Chef. Ada rujak Aceh. Kemudian iga panggang madu. Dan terakhir ada kue cucur. Minumannya ada Grandy Orange. Segera banget ya. Saya minum dulu. Enak banget. Adem. Menggorokan. Oke. Sudah. Waktunya saya menyantap ini. Ada rujak Aceh. Tuh. Isinya buah-buahan. Full. Tambahan ada kolang kaling. Ada mangga. Ada jambu. Ada bengkuang. Dan juga ada jambu air. Ada nanas. Disiram. Dicampur. Gak disiram sih tadi. Dicampur dengan bumbu rujaknya. Yang spesial dari bumbu rujak ini adalah. Pakai mangga kue ini. Jadi begitu kita. Ada di depan. Tuh. Mangga wanginya. Seger banget. Jadi gak seperti rujak biasanya. Dia gak ada kacangnya. Jadi teksturnya nanti. Crunchy buah. Dan pasti rasanya. Ada manis. Asem. Seger. Selamat makan. Enak di worse. Gagigit ke doldongnya. Ada asun seger. yang pasti ini pas banget buat berbuka puasa seger banget mantap enak lanjutnya ini dia tiga panggang madu ada empat piece dimasak sampai medium well yang dibawahnya tadi ada mix vegetable ada mix paprika toge dan juga ada onion gampang banget dipotong wangi ini nyala sausnya viewers ada paprika dan juga ada black pepper serta ada madu ini iganya enak banget dia empuk ini gak keras viewers dimasak dengan sempurna dan bukunya itu meresap banget karena dia dua kali proses pertama dengan marinasi dimasak yang kedua campur dengan saus ini ada di salah satu bufet disitu jadi sausnya itu ada manisnya ada pedasnya dan ada gurihnya jadi madunya itu tercampur dengan rata di dalam saus yang terakhir sucur minum dulu ya dia rasa tiganya agak sedikit hilang ini dia enak banget cucur itu makanya gak pake saus gak pake apa dia karena ini udah manis yang terbuat dari ketan di atasnya pun coklat ceknya bilang sempet ada kue cubit juga tapi ini kue cucur beda banget gak di semua tempat ada jadi momen yang pas saya menikmati kue cucur di Ramadan Iptan yang di dalam Mawangsa Jakarta mantap enak banget viewers tiga untuk spesial Ramadan yang sudah dimasak oleh chef hari ini nikmat banget saya masih mau keliling karena banyak sekali makan-makanan yang saya cicipin thanks for watching until next time bye bye selamat menikmati jangan lupa ya klik like subscribe and share selamat menikmati selamat menikmati